Selama beberapa tahun terakhir, lahan kosong yang berada di Ciputa, Tanggerang Selatan, berubah menjadi pemukiman bagi lebih dari 120 kepala keluarga. Warga yang tinggal di kampung yang diberi nama Rawalimbah ini, sebagian besar bekerja sebagai pengepul barang bekas dan sektor informal. Kondisi pemukiman yang jauh dari kata layak ini membuat kesehatan dan pendidikan warga di kawasan ini menjadi terbengkalai. Sebut saja Mumun, warga yang telah tinggal di Rawalimbah sejak tahun 2013 ini, memerlukan fasilitas sanitasi. Hal ini membuat sekelompok muda-mudi tergerak untuk memberikan pendampingan kepada warga Rawalimbah mengenai aspek kesehatan dan pendidikan. Komunitas yang diberi nama pemuda Balai Bambu ini sejak akhir tahun 2017 telah menyasar masyarakat sekitar mulai dari anak-anak hingga dewasa dengan memberikan sosialisasi dari pintu ke pintu di Rawalimbah. Dalam sosialisasinya, muda-mudi ini juga menyalurkan bantuan berupa beras kepada warga Rawalimbah yang membutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.